Halo selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Live Tribune News edisi Sabtu 9 September 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Mariana, Anda inilah Live Tribune News selengkapnya. Kita ke berita pertama, untuk kedua kalinya pasukan Rusia berhasil menghancurkan tank Challenger 2 buatan Inggris yang digunakan Ukraina. Tak tanggung-tanggung, Rusia menghancurkan tujuh tank Challenger 2 di wilayah Saporusia. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat gubernur Saporusia yakni Yevgeny Balitsky yang membebarkan keperhasilan pasukan Rusia di saluran TV Rusia 24. Balitsky menyebut pasukan Rusia di Saporusia yang dijuluki burung melihat tank Challenger 2. Tak menyianyikan kesempatan, Balitsky menyebut kendaraan lapis baja Inggris itu langsung dihancurkan. Selesai serangan Rusia, tujuh tank Challenger 2 mengalami kerusakan yang parah. Kondisi itu membuat angkatan bersenjata Ukraina tidak bisa mengevakuasi kendaraan lapis baja tersebut. Balitsky pun membebarkan tank-tank itu akan bernasib sama dengan senjata barat yang dipamerkan di Moskow beberapa waktu lalu. Dengan kedua kalinya tank Challenger 2, Balitsky menyebut kendaraan lapis baja Inggris tak lagi memiliki kekuatan. Pasalnya, kejadian serupa terjadi pada selasa 5 September silap. Rusia pun mengunggah video yang memperlihatkan sebuah kendaraan tempur hangus terbakar dengan asap hitam yang mengepul. Selesai video itu beredar, Inggris mengaku tidak akan mengirim kendaraan lapis baja serupa untuk angkatan darat Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pertahanan Inggris, Grand Sharp. Sebagai penggantinya, Sharp berjanji akan terus memberikan dukungan lain untuk Ukraina selama menjabat sebagai Kepala Pertahanan Inggris. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!